Sosok Freddy Pratama, gembong narkotika asal Kalimantan Selatan, terpampang di situs resmi Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional atau Interpol. Pria dengan nama alias Miming ini, masuk daftar burunan internasional setelah kepolisian negara Republik Indonesia mengeluarkan Red Notice pada Juni 2023. Dikutip dari laman Interpol, Red Notice adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap seseorang. Penangkapan dilakukan untuk sementara, sembari menunggu ekstradisi atau penyerahan kepada negara yang meminta maupun tindakan hukum serupa. Tampak dalam daftar Interpol Red Notice, Freddy Pratama berjenis kelamin pria dan lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia pada 15 Juni 1985. Berbicara dengan bahasa Indonesia dan Inggris, pria ini tercatat terlibat dalam kasus kejahatan narkoba. Bukan hanya menjadi burunan polisi Indonesia, sosok Freddy Pratama juga diburu oleh pihak berwenang Thailand dan Malaysia. Sebagai informasi, gembang narkoba jaringan internasional Freddy Pratama sebenarnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 2014. Namun, Polri baru menerbitkan Red Notice 9 tahun kemudian, setelah sindikat narkoba jaringan internasionalnya terungkap pada Mei 2023.